PENYURAHAN IRAN BARAT PADA PBB PADA 15 AGUSTUS 1962 SILAM Penyurahan Iran Barat pada PBB pada 15 Agustus 1962 SILAM adalah wujud dari Operasi Tri Komando Rakyat atau yang biasa disingkat dengan Operasi Tri Kore Operasi militar ini atas gabungan Uni Soviet dan Indonesia yang bertujuan untuk merebut dan menguasai wilayah luar negeri Belanda di Nugini, Belanda pada tahun 1961 dan 1962 Dalam operasi melibatkan tersebut, TNI Angkatan Udara dipersenjatai dengan rudal SAM-75 buatan Uni Soviet Keberadaan alusista ini pada saat itu membuat negara-negara tetangga di Asia sang segan Dari situ, Indonesia mendapat julukan Macan Asia Bagaimana tidak, hal ini karena SAM-75 memiliki efek deteran yang tinggi dan telah terbukti handal dalam menghacurkan berbagai sasaran di udara Karena sistemnya yang bersifat statis, rudal ini kurang mampu mengudalikan pasukan darat di medan tempur yang selalu berubah Sayangnya SAM-75 resmi dinonaktifkan di awal tahun 1980-an setelah pertempurannya bersama TNI Angkatan Udara selama 20 tahun Oleh sebab itu, TNI AU saat membutuhkan hadirnya Satuan Rudal sebagai Satuan Penindak Ancaman Udara pada jarak menengah Kabarnya, rudal ini telah berada di Museum Susilo Sudarman, Kabupaten Celacap, Jawa Tengah Di sektor Angkatan Laut, Indonesia punya Exocet MM40 Block III Dikabarkan TNI Angkatan Laut sudah menjadi pelanggan dari rudal Exocet sejak tahun 1980-an Menyumatkan mesin propelan pada turbojet, rudal ini mampu menembak sejauh 200 km jarak yang cukup mantap juga diandalkan saat medan perang Sebelumnya, Indonesia telah memakai Block II dan sering digunakan untuk uji coba Exocet MM40 Block III adalah varian baru yang dimiliki oleh Indonesia Exocet MM40 Block III ini memiliki panjang 5,8 meter Bobat 870 kg dengan berat hulu ledak sebesar 165 kg Rudal penghancur besutan Perancis ini disebut-sebut telah dipasang pada sejumlah kapal perang merupakan rudal Exocet generasi mutakhir Rudal ini mampu meluluh lantahkan sebuah kapal perang bahkan termasuk kapal induk seperti yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan China Saat Exocet MM40 Block III yang berpemandu GPS ini diluncurkan sekaligus ditembakkan kapal induk, besar kemungkinan kapal induk tersebut akan hancur dan tenggelam Dengan kecepatan 1.148 km per jam, kemampuannya meluncur di laut yang sangat hembat membetul rudal anti kapal ini banyak dipakai oleh angkatan laut di seluruh dunia termasuk Turki, Jerman, Perancis, Yunani, Peru, dan Qatar Rudal Star Trek juga dimiliki oleh TNI Angkatan Udara Star Trek ini merupakan sistem pertahanan udara portable jarak pendek yang dilengkapi dengan tiga submunisi, bimbingan laser, pendorong dua tahap yang diproduksi oleh Talos F Defense asal Inggris Tiga submunisi mampu terbang dalam formasi radio sekitar 1,5 meter dan memiliki energi kinetik yang cukup untuk bermanuver untuk memenuhi target yang menghindar pada 9G pada jarak 7.000 meter Dikabarkan, rudal ini telah dibeli oleh Kementerian Pertahanan Indonesia sejak tahun 2015 silam Kemampuan tembakannya dapat melaju sejauh 7 km dan jangkauan radar sejauh 250 km sehingga dapat mencegah serangat Setelah diluncurkan, rudal ini mampu berakselerasi hingga lebih dari 4 Mach menjadikannya rudal permukaan ke udara jarak pendek tercepat di dunia Ia kemudian meluncurkan tiga submunisi yang menunggangi sinar laser meningkatkan kemungkinan mengenai sasaran yang berhasil Rudal ini diklaim memiliki akurasi tembakan sebesar 99,8% Mistral adalah sistem rudal pertahanan udara jarak pendek yang dapat digunakan dari kendaraan, kapal permukaan, dan helikopter serta dalam konfigurasi portable Rudal ini digadang-gadang pernah melakukan uji menembak rudal Mistral oleh prajurit Arhanut TNI AD Rudal ini sendiri memiliki jarak tembak sejauh 6.000 hingga 8.000 meter dan ketinggian maksimal pada 3.000 meter Rudal ini percaya mampu membunuh sasaran pesawat udara lebih dari 75% Dengan persentase tersebut, rudal ini adalah jenis kendaraan tempur multifungsi yang memiliki kecepatan sebesar 2,5 match dan dilengkapi dengan senjata otomatis 12,7 mm Rudal besutan Perancis ini dilengkapi dengan mesin motor roket pada dua tahap dan punya high explosive bolatung stand kepadatan tinggi sebagai hulu ledak dengan berat 2,95 kg Rudal besutan Perancis ini dilengkapi dengan mesin motor roket pada dua tahap dan punya high explosive bolatung stand kepadatan tinggi sebagai hulu ledak dengan berat 2,95 kg KH-59 ini mampu berlayar di ketinggian sekitar 7 meter di atas air atau 100 hingga 1.000 meter di atas tanah dengan bantuan radar altimeter Rudal ini dapat diluncurkan pada kecepatan 600 hingga 1.000 km per jam pada ketinggian maksimal hingga 11 km Dengan jangkauan 2.000 km, KH-59ME ini memiliki mesin turbofan eksternal di bawah bodi tepat di depan sayap belakang dengan tetap mempertahankan akselerator bahan bakar bubuk Selain itu, rudal ini juga memiliki sistem panduan ganda yang terdiri dari sistem panduan inersia untuk memandunya ke area target dan sistem televisi untuk memandunya ke target itu sendiri Memiliki bobot 930 kg dan berat hulu ledak sebesar 320 kg Rudal ini dipicu dengan sistem kluster atau fragmentasi beban berbentuk Rudal ini diketahui memiliki fitur fire and forget yang berarti juga ditembakkan ia akan mencari targetnya sendiri Rudal ini bahkan juga digunakan oleh beberapa negara lain misalnya Vietnam, China, India, Rusia, dan Malaysia Masih besutan asal Rusia, rudal Yahnot P-800 ini merupakan adalah rudal jelajah anti kapal supersonik dengan masa 3.000 kg Rudal ini dimiliki oleh TNI Angkatan Laut yang memiliki jarak tembak sejauh 300 km atau setara dengan jarak Surabaya ke Semarang Dengan harga yang cukup fantastis, 20 miliar rupiah Rudal ini mampu terbang pada ketinggian 10 meter Rudal ini dilengkapi dengan mesin ramjet yang menghasilkan daya dorong sebesar 4 ton Plus, sistem panduannya menggunakan panduan inersia midcourse kepala pencari radar pasif homing radar aktif Kecepatan maksimal yang dapat ditempuh adalah 3.180 km per jam bahkan disebut-sebut dua kali lebih cepat dari suara Rudal ini memiliki fitur yang sama dengan KH-59ME tadi yaitu Fire and Forget yang telah kita bahas sebelumnya Di lingkup Asia Tenggara sendiri, Yahnot hanya dioperatori oleh Vietnam dan Indonesia Ada pun perbedaannya, Vietnam menempatkan rudalnya di Cielo tanpa peluncuran di pantai bersifat statis untuk keperluan defensif untuk menghadang kapal-kapal perang China yang bersengketa dengan Vietnam Sedangkan Indonesia menempatkannya di atas kapal perang yang bersifat dinamis Rudal ini bisa digunakan untuk keperluan defensif maupun ofensif Yang terakhir ada Rathion AGM-65K-2 salah satu rudal andalan Indonesia yang disematkan pada pesawat tempur F-16 Pasalnya rudal Rathion ini sendiri memiliki kecepatan hingga 1.100 km per jam Hal inilah yang menjadi kelebihan rudal buatan Amerika ini Tentu kecepatan ini mampu bergerak gesit sebelum akhirnya mengenai sasaran Rudal ini memiliki diameter 300 mm dan panjang mencapai 2,5 meter Jika digunakan dalam keadaan baik, rudal Rathion bisa menampu jarak tembak hingga 24 km Rathion AGM-65K-2 telah digunakan oleh 30 negara di dunia Hingga sekarang, produksi rudal ini sudah mencapai 70.000 unit sejak pertama kali dibuat tahun 1972 Rudal ini menjadi senjata andalan Indonesia yang dioperasikan oleh skadron udara bersama 10 unit F-16 serta 24F, serta 24F-16CD Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.